Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana dengan Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Baiklah, hari ini kita akan mulai pelajaran. Tematik lesson ya. Nah, kita masuk di pembelajaran 5 dan 6 untuk hari ini. Let's prepare your book, open page 106. Ayo bercerita. Nah, di sini ada cerita tentang keluarga Deli yang sedang bermusyawarah untuk menentukan acara liburan sekolah. Mari kita dengarkan dan kita baca secara seksama. Bagaimana jika liburan nanti kita mengunjungi nenek dan kakek? Aku ingin ke tempat wisata ya. Ibu juga ya. Tetapi ibu juga kangen ingin bertemu kakek dan nenek. Di sana juga kita bisa bermain di tempat wisata Deli. Benarkah? Apa saja tempat wisata di sana, ayah? Banyak sekali, Deli. Kita bisa melihat jam gadang, melihat pemandangan danau Singkarak, mengunjungi istana Bung Hatta, dan banyak lagi. Betul sekali, Deli. Kamu juga bisa bermain bersama sepupu-sepupumu di sana. Baiklah, bu. Aku mau ke kampung halaman ayah. Berarti kita sudah sepakat ya akan mengunjungi ke sana. Nah, apa yang dibicarakan keluarga Deli anak-anak mis? Iya, mereka membicarakan acara liburan sekolah. Oke. Kita lanjutkan lihat halaman serapus tujuh. Keluarga Deli bermusyawarah untuk menentukan acara liburan. Keluarga Deli mencerminkan sikap sesuai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila juga dapat diamalkan di tempat wisata. Misalnya, Nah, anak-anak, coba lihat. Di sini ada dua gambar. Ini adalah contoh penerapan Atau contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Oke. Perhatikan. Bagaimana jika kita istirahat dulu ayah sudah lelah berjalan? Nah, lihat ya di sini gambarnya ya. Dari gambar ini Kita dapat melihat contoh sikap Mengamalkan pengamalan sila keempat Pancasila Tidak mengambil keputusan sendiri. Bolehkah saya pergi ke toilet sebentar? Nah, di sini meminta izin jika ingin berpisah dari rombongan. Coba sebutkan contoh penerapan sila keempat Pancasila lainnya. Lalu ceritakan pengalamanmu melakukan sikap tersebut di tempat wisata. Ayo berolahraga Ayo lakukan permainan tersebut. Lihat. Di rumah kakek, Deli bermain bersama sepupu-sepupunya. Nah, anak-anak. Nanti kamu boleh melakukannya. Ini adalah permainan lompat tali berpasangan. Bagaimana melakukannya? Melompatlah dengan kompak. Tekuklah lututmu ketika mendarat. Ayo menulis. Bacalah percakapan Deli dan sepupunya berikut. Deli. Setelah bermain, aku jadi lapar dan haus, Kak. Ayo kita memetik buah mangga di kebun nenek. Tolong ambilkan keranjang buah di dekat pintu ya, Del. Baik, Kak. Deli pun pergi mengambil keranjang. Ini keranjangnya, Kak. Terima kasih, Deli. Sama-sama, Kak. Kak, buah yang itu sudah masak. Tolong patikan. Aku buah yang itu, Kak. Baik, Deli. Terima kasih. Nah, kalimat manakah yang menunjukkan kalimat permintaan tolong? Iya, betul sekali. Ini dia ya. Tolong ambilkan keranjang buah di dekat pintu ya, Del. Lalu yang mana lagi, anak-anak? Yang ini. Tolong patikan. Tolong patikan aku buah yang itu, Kak. Ya. Bisa dipahami? Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, tuliskan tiga contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Tadi jawabannya sudah ada ya, miska setahu sebelumnya ya. Apa itu yang pertama? Tidak mengambil keputusan sendiri. Betul. Kedua, meminta izin jika ingin berpisah dari rombongan wisata. Yang ketiga, mendengarkan arahan di tempat wisata. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar Lani dan Nina. Lani itu tasmu terbuka. Buatlah contoh ungkapan permintaan tolong sesuai gambar tersebut. Buat dalam tiga kalimat yang berbeda. Misik kasih contoh ya. Nina, tolong tutupkan tasku. Nah, dua lagi kamu tambahkan ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak tugas kamu di pembelajaran lima dan enam untuk hari ini adalah membuat video penerapan sila keempat Pancasila. Nah, di sini akan Miss tunjukkan contoh video Miss melakukan atau menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Nanti kamu boleh tonton ya. Dan kamu boleh juga mengikuti video seperti punya Miss. Dan boleh juga contoh yang lainnya. Nah, intinya adalah kamu membuat video penerapan sila keempat Pancasila. Tadi, di slide sebelumnya sudah Miss jelaskan apa-apa saja contoh penerapan sila keempat Pancasila. Ada kan? Nah, kamu kerjakan ya. Ini tugas kamu yang akan kamu kirim ke Miss-nya masing-masing. Namun, catatan sedikit. Videonya tidak terlalu panjang. Singkat saja. Oke? Coba lihat dan tonton video berikut. Oke. Miss, kalau kita hari ini buat mandi, tidak masalah, kan? Bisa merasakan. Tapi, sepertinya seperti ini jaman. Karena kita hari ini banyak-banyak pekerjaannya. Keuji anak-anak, belajar yang bekerja kan ini. Pemeni-meniai pembelajaran. Pemeni mana kalau langsung? Saya berkata-kata siang, mbak. Di semangat, lupa. Makan-makan siang juga nggak bisa. Eh, kemudian masuk, tapinya bisa. Setelah makan siang. Nanti, ini pekerjaan ini masih ada waktunya. Ya, kemudian masih yang kita siapkan. Besok-kemudian lagi kesilapan ya. Ya, karena kebisaan saya. Jadi, hasilnya lagi maksimal ya. Ya, setuju sih. Besok, artinya penangkat yang lebih saja. Ya, jadi kita jangan mau menyesalkan. Pekalangan ini banyak-banyak buah dipuji ya. Kematik, ingin-nginik. Bulu tadi memperjakan administrasi kita. Ya, benar juga ya. Bagaimana? Jadi, besok saja lah kita. Ya, itu dia. Oke. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran 6. Ayo bercerita. Warga di sekitar rumah Nina pergi berwisata bersama ke kebun buah. Selain berwisata, mereka juga mengadakan acara baktis sosial. Warga mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk ikut serta. Sikap warga sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila kelima. Anak-anak masih ingat bunyi sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak masih banyak contoh penerapan sila kelima antara lain sebagai berikut. Nah, di sini Miss akan bacakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima. Yang pertama, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya, korban bencana dan orang kurang mampu. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, tidak bersikap beros. Yang keempat, menjaga fasilitas umum. Nah, apakah kamu sudah pernah menerapkan pengamalan sila kelima Pancasila? Ya, tentunya sudah pernah ya. Memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Pasti di antara kita pernah melakukan hal tersebut. Kemudian tidak bersikap beros. Pasti ada ya anak-anak Miss-nya ya. Jika masih ada anak-anak Miss yang selalu boros, Nah, itu harus diubah karena sikap tersebut kurang baik ya. Oke, selanjutnya. Ayo menulis. Ibu Nina bertugas untuk membagikan bingkisan kepada anak-anak Pantiasuhan. Bingkisan yang dibagikan sangat banyak. Ibu meminta bantuan Nina untuk membagikan bingkisan. Bacalah percakapan Nina dan ibu berikut. Nina, maukah ikut membantu membagikan bingkisan untuk anak-anak Pantiasuhan? Tentu saja, Bu. Mari Nina bantu. Terima kasih, Nina. Ibu tolong sekali. Sama-sama, Bu. Aku senang membantu ibu. Oke, kita lanjutkan pada halaman. seratus dua belas. Ayo berhitung. Di kebun buah ada berbagai macam pohon. Buah yang berbeda ditanam di kebun yang berbeda. Jarak antara kebun mangga dan kebun rambutan 125 meter. Jarak antara kebun rambutan dan kebun salak 900 sentimeter. Berapa jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan? Nah, ingat ya. Di sini, ini adalah pohon mangga. Ini pohon rambutan dan ini pohon salak. Katanya tadi, jarak antara kebun mangga dan kebun rambutan berapa nak? 125 meter. Jarak kebun rambutan ke kebun salak jaraknya 900 sentimeter. Nah, sekarang jarak dari kebun mangga ke kebun salak sama dengan jarak dari kebun mangga ke kebun rambutan ditambah jarak dari kebun rambutan ke kebun salak. Sama kan satuan jarak lebih dahulu. Lihat ya, nak ya. Di sini tadi jarak poh jarak kebun mangga dengan kebun rambutan itu 125 meter. Di sini satuan panjangnya adalah meter. Nah, sedangkan jarak poh kebun rambutan ke kebun salak 900 sentimeter. Nah, lihat. Supaya kita tahu menjawab pertanyaannya, katanya, Berapa jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan? Ditanya, berapa jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan? Nah, ini dia. Jadi, jaraknya adalah 125 meter ditambah 900 sentimeter. Ya, 900 sentimeter. Jadi, kita akan ubah dia, nak, ke satuan meternya dulu. Ingat, kemarin Miss bilang, kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau naik dua tangga dibagi 100, ya kan? Nah, jadi kalau meter ke sentimeter kemarin itu, dia turun ya kan? Dua tangga kan? Nah, kalau sentimeter ke meter ini naik dua tangga. Jadi, kalau naik dua tangga diapa, nak? Dibagi 100. Nah, jadi, ini dia ya. 900 sentimeter ini, 900 sentimeter ini dibagi 100, berapa hasilnya? 9 hasilnya. Ya? Oke, paham di sini ya? Dari mana dapat 9 ini? Ini tadi dia, 900 sentimeter dibagi 100, ya? 900. 900. Maaf ya, tulisannya lumayan tidak begitu bagus ya. Ah, 900 dibagi 100, hasilnya 9. Karena kita harus ubah dia ke meter dulu. Jadi, mudah. 125 meter ditambah 9 meter, hasilnya 134 meter. Itu dia ya. Oke, selanjutnya. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan tiga contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini jawabannya ada ya nak di halaman 110. Nanti kamu tinggal pindahkan saja. Yang kedua, bacalah cerita berikut. Keluarga Made akan berwisata ke pantai. Sebelum pergi, Made menyiapkan peralatan. Ibu menyiapkan bekal kue yang akan dibawa. Ibu memerlukan beberapa bahan seperti tepung terigu dan telur. Ibu ingin meminta tolong Made. Tuliskan kalimat permintaan tolong ibu kepada Made. Bagaimana nak? Bisa ya? Oke, kamu jawab ya nak ya. Yang B, apa yang sebaiknya diucapkan oleh Made? Buatlah percakapan singkat antara ibu dan Made. Nanti kamu buat ya sayangnya. Karena ada contoh, di sebelumnya juga sudah ada contoh percakapan. Pada halaman 108 juga ada contoh percakapan di sana. Nanti kamu boleh contek, eh maaf bukan contek, boleh meniru dari halaman itu ya. Oke, nomor tiga. Kerjakan soal-soal berikut. Di sini. Iya, nomor tiga ya. Kerjakan soal-soal berikut. A, jarak dari rumah Tony ke rumah Made adalah 250 meter. Jarak rumah Made ke rumah Indra adalah 375 meter. Berapa jarak dari rumah Tony ke rumah Indra melewati rumah Made? Nah, nanti kamu jawab ya anak-anak miss. Yang B, jarak dari loket pembelian tiket di sekolah tempat wisata ke kolam renang adalah 425 meter 75 cm. Jarak dari kolam renang ke kantin 6 meter 25 cm. Berapa meter jarak dari loket ke kantin melewati kolam renang? Iya, ini mudah ya. Nanti kamu jawab ya anak-anak miss-nya ya. Nah, jangan lupa untuk tugas pembelajaran kita di pembelajaran 5 dan 6. Membuat video seperti yang tadi miss jelaskan di pembelajaran 4. Oke anak-anak miss? Semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Dan tetap sehat. See you next week. Terima kasih telah menonton!